Kalau melihat kulit sehat artis-artis cantik tanah air, tentu saja kita secara otomatis berpikir mereka begitu terawat, bersih, pokoknya perfect. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Berbeda dengan kita yang perawatan kulitnya cuma mandi dan skincare seadanya, selebriti Indonesia tentu punya beauty rutin yang menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tetapi siapa sangka kalau beberapa artis cantik bahkan punya kebiasaan jorok yang bikin kamu nggak mangka, yaitu jarang mandi. Kayaknya, kita bahkan lebih rajin mandi daripada mereka deh. Nggak percaya. 1. Nagita Slavina Malas mandi sepertinya memang kerap dialami oleh orang dari beragam latar belakang, termasuk selebriti sekelas Nagita Slavina. Ia mengaku kebiasaan anehnya yang malas mandi itu sudah dialaminya sejak lama. Bahkan diakui Rafi, istrinya itu lebih jarang mandi sejak hamil anak kedua. Bukan cuma malas mandi, Gigi juga dinilai bangun lebih siang dari biasanya. Tampaknya Gigi dan Rafi sama-sama punya kebiasaan aneh soal mandi. Jika Gigi malas mandi, Rafi diketahui selalu mandi dengan terburu-buru hingga terkadang tak memakai sabun. 2. Anya Geraldine Sosok Anya Geraldine begitu dikenal dengan wajah cantik dan tubuh seksinya. Tetapi siapa sangka kalau ia ternyata adalah seseorang yang jarang mandi. Dalam sebuah kesempatan di acara talk show salah satu saluran TV, Anya yang diundang sebagai bintang tamu mengaku belum mandi saat menghadiri acara tersebut. Ia bahkan mengatakan dirinya baru mandi dua hari sebelumnya. Anya rupanya punya kebiasaan mandi hanya seminggu sekali karena rasa malas. Meski demikian, ia mengaku jarang berkeringat dan selalu ada di ruangan berasai sehingga tak perlu mandi sering-sering. 3. Cita-citata Kebiasaan jarang mandi juga sudah lama dimiliki oleh penyanyi dangdut Cita-citata. Ia mengatakan hanya mau mandi jika menggunakan air panas. Kebiasaan itu masih berlangsung hingga hari ini. Cita mengaku sering susah mandi hingga harus ditarik-tarik oleh ibunya. Tetapi ia selalu menunda dan menunggu air panas tersedia untuk mandi. Jika dahulu ibunya yang menyiapkan air panas, kini air panas untuk mandi disiapkan oleh asistennya. 4. Donita Sedikit mirip dengan cita-citata, Donita juga selalu mandi menggunakan air hangat dan termasuk jarang mandi sejak SMA. Bukan karena malas, istri Adi Nubroho tersebut ternyata punya kulit sensitif yang menyebabkan tubuhnya lebam setiap kali ia membasu tubuh. Untuk itu, ia hanya mandi menggunakan air hangat dan rajin luluran dengan parutan buah segar seperti kiwi dan stroberi untuk menjaga kebersihan kulitnya. 5. Prisia Nasution Salah satu artis cantik tanah air yang acapkali tampil natural tanpa makek up di depan umum adalah Prisia Nasution. Gak seperti kebanyakan artis yang kerap eksis dengan dandanan tebal, Prisia termasuk cuek dengan penampilannya karena menurutnya kecantikan wanita bukan hanya dinilai dari fisik, tetapi juga dari dalam diri. Menurut artis FTV ini, mandi sekali sehari saja cukup jika dirinya hanya di rumah asalkan tubuh tidak berkeringat. 6. Christy X Cherry Bell Terlihat imut dan lucu, tak ada yang menyangka bahwa Christy termasuk wanita yang punya kebiasaan jorok, yakni jarang mandi. Perempuan yang dahulu meniti karir di dunia hiburan bersama girl band Cherry Bell tersebut bahkan masih jarang mandi walau sudah menjadi seorang selebriti. Bahkan, kebiasaannya itu sudah diketahui oleh seluruh personel Cherry Bell dan bahkan sempat dibocorkan dalam sebuah mat dan grit. 7. Melanie Subono Penyanyi dan presenter Melanie Subono bukan cuma malas mandi, ia malah mengatakan nggak suka mandi. Meski tak suka mandi, dirinya menyukai olahraga air, misalnya berenang. Tetapi hal tersebut tak lantas membuatnya juga suka dengan aktivitas mandi. Terima kasih telah menonton!